Ini adalah kunci Kia Sonet dan dia jadi mobil di bawah 300 juta yang punya tombol remote engine start. Kita bisa start dari jarak jauh. Ini dia Kia Sonet. Ini namanya agak mirip grup musik Bang Haji ya. Cuma ini adalah crossover kecil Kia dan dia bakal ngebuka segmen baru di Indonesia. Jadi dia ukurannya itu lebih kecil daripada SUV-SUV yang rata-rata kalian lihat di jalan. Dan mesinnya juga sebenarnya lumayan moderat. Karena dia pakai mesin 1.500 cc, 4 silinder, tanpa teknologi aneh-aneh. Nggak ada turbo, nggak ada supercharger, dan yang jelas bukan hybrid. Dan dia petrol ya, bukan diesel. Jadi kalau kalian lihat mesinnya, dia tenaganya 115 PS dan torsinya sekitar 144 Nm. Dan dia pakai transmisi CVT dan penggerak roda depan. Kalau kita lihat, memang dia nggak di plastik sampai penuh ya. Tapi di sini ada cover pakai motif karbon. Bagian atasnya dicet rapih dan tidak ada peredam di bagian sini. Dan mesinnya nggak tinggi-tinggi amat ya posisinya. Kenapa mesin dulu? Karena sebenarnya mesinnya nggak ada yang spesial sih. Tapi, kalau yang lihat tampilannya, gue bisa bilang mobil ini atraktif juga. Jadi dia punya grill Tiger Nose, Husky, terus motif di grillnya bagus ya. Dan dia punya lampu depan full LED. Yang ini tuh jadi LED DRL sama lampu sennya. Lampu dekat LED, lampu jauh LED. Tapi lampu kabutnya dia masih halogen yang biasa. Ada list chrome di bagian sini, dan biar kesan SUV-nya tuh dapet, di bagian sini dia dicet warna silver dan sekujur bodinya ada plastik plating warna hitam. Dan motif pelknya lumayan bagus. Jadi dia palang lima, pakai two-tone, dan karena dia rakitan dari India, dia pakai ban Apollo. Pelknya 15 inci dengan profilnya 215-60. Karena Kia bikin mobil ini jadi small SUV, dia punya beberapa detail yang menarik. Dia spionnya kebuka karena dia ngeretek kuncinya dekat sini. Pertama, dia punya smart entry, jadi tinggal tekan tombol ini, ngebuka, pencet lagi buat munci. Dan spionnya akan kelipat. Dia punya roof rail, dan harga mobil ini starting dari sekitar Rp 190 jutaan, dan yang paling mahal seperti yang kita lihat sekarang ini, ada di angka Rp 290 jutaan. Pokoknya masih di bawah Rp 300 jutaan buat tipe termahal ini, dan dia sudah punya sunroof. Mulai dari sini kelihatan, kalau feature mobil ini bakal sangat berlimpah. Dan dia punya aksen chrome itu secukupnya doang ya, di pintu sama di bawah sini, dan di spionnya ada lampu shine. Ada chrome lagi. Dan seperti yang kalian lihat tadi, dia punya remote engine start. Caranya kita tahan tombol yang di tengah ini. Nah, dia akan nyala. Dan kalau pengen matikan, nggak usah ditahan. Tekan tombol tengahnya sekali aja. Top! Dia langsung mati. Dan detail desain yang gue suka itu ada di sini, di pilar C-nya. Ini lumayan atraktif, dan karena nggak ada mobil lain yang bentuknya seperti ini, di bawah Rp 300 jutaan, ngelihat desain ini langsung, oh, ini Kia Sonet. Dan rem depan cakram, rem belakang teromol, dan dia feature safety-nya lumayan lengkap. Dia ada traction control, ada stability control, ada heel start assist, dan airbag-nya ada banyak. Berapa? Nanti kita lihat di kabin. Nah, ke belakang kita dapat antena sirip hiu, terus di sini ada aksennya, seperti Roof Spoiler. Ada wafer belakang, dan gue suka desain lampu belakang LED-nya. Tuh, garisnya di sini, terus hiasan di sini, itu keren, dan... Sekali lagi, seperti gue bilang tadi, dia punya plastik keding yang bagus, dan di belakang sini ada sensor parkir, dan ada kamera parkir. Penempatannya rapi ya, tersembunyi di balik sini, di balik lampunya, dan ini nih, kenal pot palsu. Bukan kenal pot sih, cuma gimana gitu ngeliatnya. Kalau misalnya ada hal yang gue kurang stroke sama mobil ini, itu ada dua. Sebenarnya gue suka desainnya tuh, lampu dari kanan ke kiri tuh, seolah menyambung pakai LED bar yang lebar banget. Cuma waktu kita ngerem, atau kita nyalin lampu, bagian ini dia nggak nyala. Andai bisa nyala, akan lebih keren, dan akan lebih berkarakter. Kalau malam-malam ngeliat lampu melebar gini, kita bisa identify kalau itu Kia Sonet. Kedua, sayang nggak ada defogger. Sekarang kita buka aja bagasinya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini dia ruangannya lumayan dalem dan lebar. Dibilang panjang sih, nggak panjang-panjang amat, cuma lumayan praktis ya. Kalau kita buka lantainya, dia ada ban serep, pakai pelek kaleng, dan ukurannya full size. Dan kalau misalnya pengen ngelipet, sayangnya jok belakangnya tuh nggak terpisah 50-50 atau 60-40. Jadi, kelipet semuanya sekaligus gitu. Itu agak sayang. Tapi, kalau buat bagasi seperti ini, udah cocok buat, mayoritas kebutuhan orang Indonesia yang bakal beli Kia Sonet ini. Kayak misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, pelajar, mahasiswa, bahkan, bujangan. Dan dia punya garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer. Salah satu yang paling panjang. Dan buat informasi aja, kalau di luar negeri, kayak misalnya di India, Kia Sonet ada yang two-tone. Kayaknya Toyota C-HR, kalau misalnya kalian tahu. Jadi, warna bodinya, terserah mau warna apa aja, ada merah, biru, atau champagne, kayak begini, tapi atapnya warna hitam. Tapi buat Indonesia, belum ada ya. Jadi, kalau misalnya kalian beli Kia Sonet, terus pengen two-tone, ya mulai dari sini ke sana, stikerin aja sendiri. Di Kemayoran banyak kok. Terus, kita masuk ke interior. Pertama, setirnya. Dia pakai bahan lapis kulit, dan ada jahit-jahitan merah. Dan setir ini banyak banget tombolnya. Di sebelah kiri ada tombol buat media, sama buat Bluetooth. Dan di sebelah kanan, ada buat MID, sama Cruise Control. Ya, ini, mobil ini punya Cruise Control dari standarnya, dan dia cuma bisa diatur, naik turun, dan nggak bisa maju-mundur. Sebenarnya, gue nggak expect buat ada setir teleskopik, kayak di kelas kayak begini. Bahkan, sebenarnya joknya masih manual, dan lagi-lagi, sebenarnya gue nggak expect, kalau mau beli punya jok elektrik. Cuma, pengaturnya lengkap. Dia bisa maju-mundur, rebah tegak, atau ditinggiin. Buat posisi duduk sih, relatif ergonomis ya, nggak ada masalah. Dan kita dapat speedometer, campuran analog dan digital. Cuma, dia speedometernya digital, tapi dia tuh pakai phone kayak jam digital yang jadul banget. Takometernya di sebelah kiri, di sebelah kanan ada bensin sama temperatur mesin. Tapi paling nggak di tengahnya, kita dapat layar yang full color. Dan dia sudah punya tombol start-stop engine. Lumayan ya. Dia lampu depan, kan gue udah bilang ya, lampunya full LED. Dia udah auto, cuma wiper-nya emang belum auto. Ya, lumayan lah. Terus dia ada speedometrik, biasa lah. Habis itu kita lihat, kualitas pengerjaan dan materialnya, sebenarnya masih kerasa indianya sih. Terutama kalau kita lihat dekat-dekat kayak tekstur dashboard-nya di sini, terus lihat tombol AC-nya, finish-nya tuh mengilap-mengilap India gitu ya. Sama, di sini agak sedikit flimsy. Tapi itu doang. Kalau misalnya buat bahan-bahan lain, ya standar di kelas seperti ini. Malah ada satu hal yang gue apresiasi itu, di kisi-kisi AC itu kayak ada motif diamond gitu ya. Motif wajik di bagian bawah sini, kalau kalian bisa lihat. Dan sekarang kita bahas apa aja fitur-fitur si Kia Sonet. Pertama, dan ini paling cocok buat di Jakarta atau kota-kota di Indonesia yang panas-panas. Ada jok berpendingin buat dua jok depan. Bukan jok pemanas, tapi jok pendingin. Kita nyalain, terus ada lampu birunya di sini. Terus jok ini bakal terasa lebih andem daripada standarnya. Ini baru cocok. Terus, untuk drive ini, dia ada beberapa drive mode. Ada Eco, Normal, sama Sport. Terus, Traction untuk medan yang kita lalui, dia ada Snow, yang jelas nggak akan terpakai di sini. Mud, lumpur, dan sand. Cuma paling nggak kita mainnya drive mode aja ya. Dan, dia ada Auto Climate Control. Belum dual zone, cuma single zone. Ini buat naik turunin fan speed, ini buat naik turunin temperatur. Dan yang paling gue seneng dari mobil ini adalah head unitnya. Jadi, dia adalah mobil pertama di bawah 300 jutanya, pakai Apple CarPlay, dan Android Auto, wireless. Nggak pakai kabel. Jadi, gue udah konekin HP gue ke sistem mobil ini, dan kita bisa langsung lihat sistem Android Auto-nya. Nah, lumayan ya. kalau kayak nyetel Spotify, terus nyetel apa kek, atau navigasi, ini bisa langsung konekin ke HP kita. terus dia pakai stereo-nya itu dari Bose, jadi suaranya harusnya ajib. Gimana suaranya? Coba denger sendiri deh. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Nah, kalian nilai sendiri kalau kita suaranya, tapi kalau menurut gue sih, bagus buat mobil di kelas ini. Dan kalau misalnya kalian butuh nge-charge HP, tapi pengennya wireless, mobil ini udah punya wireless charging. Jadi, tinggal taruh sini, HP kita langsung nge-charge. Dan misalnya kita udah beres nyetir, terus matiin mobil, dia bakal ada alarm buat nganggir-nggir kita. Hey, HP-nya masih di sini, diambil, jangan lupa. Terus di bawahnya dia ada 2 USB, ada power outlet, dan mobil ini punya 6 airbags. Lumayan ya. Dan kalau kalian lihat ke atas, mobil ini punya sunroof. Meskipun, buka tutup covernya masih manual, lagi-lagi, ya gue nggak expect buka tutup cover elektrik, tapi buka tutup atapnya, atap kacanya dia udah elektrik. Jadi, bener-bener ya, semua model Kia di Indonesia ada sunroof-nya. Picanto, Rio, Sonet, Seltos, Grand Sedona, Stinger, semua ada sunroof-nya. Dan mobil ini, dia juga punya fitur yang menurut gue keren. Itu adalah Ambient Light. Jadi, di pintu, di bawah-bawah sini, dia ada lampu yang bisa kita pilih-pilih warnanya, tapi, lampunya juga bisa nyesuaiin sama musik. Ini menunya. Nah, kita bisa pilih tergantung, apa namanya, mode-mode yang dia punya, tergantung musik, atau, seperti gue bilang tadi, pilih-pilih warnanya ada di sini. Nah, kalau kita pilih tergantung musik, misalnya ada musik mulai main, dia bakal mulai kelap-kelip ganti warna. Lihat sekarang, gue nyalain, 1, 2, 3. Ini pasti Bang Haji Oma suka nih, lumayan buat dangdutan. Mantap. Terus di sini ada buat naro kacamata, dan kepraktisan di mobil ini, kalau boleh gue bilang, ya lumayan standar. Di sini ada laci, jatuh begitu aja. Ada kantong di sini, terus ada 2 cup holder, sama ada slot khusus buat naro HP. Dia rem tangannya, manual ya, dan ini dia gak bisa di maju-mundurin buat jadi armrest. Saingin di situ, dan, ya, tempatnya sebenarnya kecil, dan ini ya kepotong ruang buat rem tangannya. Terus, kalau kita lihat jatuhnya, dia pakai bahan kulit, ada jahit-jahitan, dan konturnya keren. Di punggungnya, sama di bagian sininya, gue suka konturnya. Overall, gue puas sama interior bagian depan si Kia Sonet ini. Fiturnya banyak, desainnya bagus, bahan-bahan di sininya, ya oke, cuma bahan di sini kurang sih. Ada sunroof, terus, ini yang paling penting. Apple CarPlay, Android Auto, wireless, dan ada lampu kabin yang bisa ngikutin beat music. Cocok banget buat dangdutan. Sekarang kita ke belakang. Nah, terus kalau duduk di belakang Kia Sonet gimana? Tinggi gue 178, dan, jok depan ini posisi gue nyetir. Ruang kakinya sebenarnya gak bagus-bagus amat. Cukuplah, biasa aja. Tapi kalau mau enakan dikit, kita masukin aja kaki kita ke kolongnya. Dan ini, ruang di kolongnya masih sangat bagus. Terus kalau kita di belakang sini, ruang kepala ini juga bagus ya. Tinggi 178, gak mentok sama sekali. Ada pegangan, terus speaker busnya juga masih lanjut sampai ke belakang. Pantesan suara audionya enak ya. Dia ada armrest, ada dua cup holder, dan, lagi-lagi, gue sangat menghargai fitur-fitur di mobil ini banyak. Bahkan ada AC buat penumpang belakang. Goyang, Kak. Dikasih loh. Terus ada charger, satu, ya lumayan lah. Terus ada tempat penyimpanan lagi di sini. Dan, kantong di balik jognya ada banyak. Lihat, ada satu, ada dua, ada tiga. Kenapa gak kasih satu lagi di sini gitu loh? Ya, tapi kalau di belakang sini, direkomendasikan buat dua orang aja. Karena dia headrest-nya cuma ada dua, di tengah gak ada headrest. Tapi gimana kalau kita duduk di tengah? Agak naik sedikit kakinya, cuma ya wajar. Paling-tah dia, polisi tidurnya gak gede-gede amat, cuma ya gak nyaman, karena gak ada headrest. Gua impress sama nih mobil. Beneran. Ya, jadi, gimana kesimpulan pertama kita soal first impression Kia Sonet ini? Luar biasa, ternyata Kia bikin segmen baru, segmen small crossover atau small SUV, dan sebagai yang pertama kali launching, mereka bener-bener ngasih spek yang tepat. Oke lah, penampilannya sih lumayan keren ya, tapi ternyata interior dan fiturnya lebih keren lagi. Ada Apple CarPlay Android Auto yang wireless, ada wireless charging, ada sunroof, terus ada lampu kabin yang bisa ngikutin beat musik, dan sebenarnya kita juga penasaran sih gimana nyetirnya. Jadi kita tunggu unit testnya kapan? Santai. Nanti kita coba kalau udah ada ya. Jadi sementara, itu aja dulu dari Autorad Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa dikasih like, jangan lupa dikomentari, dan jangan lupa di subscribe. Oke semuanya, saya Hilario Satrio, pamit untuk diri, hati-hati di jalan. Dadah. Dan sebelum kita masuk, dia pakai garet. Sorry, pulang. Sekarang kita masuk ke pembahas. Sekarang, bentar belum-belum. Sub indo by broth3rmax